Intro Shalom sahabat sangkirte senang berjumpa kembali dengan saya Kuribka Kita mau merenungkan satu tema pesan utama Firman Tuhan dari Hosea 14 ayat 2 berkata Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan alamu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan Sahabat Kristus hal terbesar dalam hidup manusia adalah pertobatan Karena hanya dengan bertobat kita bisa menjangkau tahta kemuliaan Tuhan Firmannya melalui Nabi Hosea minta bangsa Israel bertobat Untuk menyelamatkan diri mereka dari bencana yang terjadi saat itu Demikian pula pesan pertobatan ini berlaku untuk kita Israel Rohani Agar anak-anak yang dikasih Tuhan bisa bertobat Sahabat Kristus pertobatan sama dengan pesan utama dari Injil Karena bertobat artinya berbalik dan berhenti dari berbuat dosa Dan mulai melakukan firman Tuhan Bertobat yang dimaksud adalah berhenti dari perbuatan lama Yang menentang Tuhan dan yang tidak sesuai dengan firman dan kehendaknya Mari Sahabat Kristus kita pegang janji Tuhan Yesus Dia datang membawa pesan agar manusia bertobat Dan kembali kepada jalan dan kebenarannya Sebab kerajaan sorga sudah dekat Dan Yesus berkata Dia datang hanya untuk orang berdosa agar bertobat Supaya menerima pengampunan dari Tuhan Allah Dan memperoleh hidup yang kekal Hal ini berlaku untuk kita semua Semua bangsa yang ada di dunia ini Sehingga bisa mengenal kebenaran Dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan Mari Sahabat Kristus Berbahagialah kita jika kita sudah bertobat Dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Mari kita terus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan Serta terus memancarkan sinar kemuliaannya Dengan melakukan firman tiap-tiap hari Haleluya Mari tetap setia Solidio segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom